Ya wisata Gunung Bromo di Probolinggo ini rupanya masih jadi primadona saat libur natal dan tahun baru. Tingkat hunian hotel pun naik puncaknya di penghujung tahun nyaris semua tempat hunian habis dipesan. Minggu pagi asap masih mengepul dari dalam kawah Gunung Bromo namun tidak terlalu tinggi. Saat ini erupsi Bromo berada di level waspada. Meski dalam kondisi erupsi panorama alam Gunung Bromo di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, Probolinggo tetap jadi primadona. Pengunjung semakin meningkat saat libur natal dan tahun baru. Hal ini berimbas pada tingkat hunian hotel. Terdapat 14 hotel dengan kapasitas kamar 490 unit dan mampu menampung sekitar 1.050 orang. Untuk akhir tahun nanti kamar hotel sudah banyak dipesan wisatawan. Kan hanya di tanggal 30 sama 31, hari hanya tahun baru ini tingkat hunian hampir 80 persen. Diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Gunung Api Aktif ini mencapai seribu pengunjung per hari. Wisatawan habiskan waktu menikmati indahnya panorama mulai dari Bukit Mentigen hingga turun ke Padang Savana. Sementara petugas tetap mengimbau kepada wisatawan untuk mematuhi rekomendasi jarak aman yang telah dikeluarkan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Radius amannya ditetapkan yakni 1 km dari puncak kawah Gunung Bromo. Mahfud Sunarji, laporkan untuk NET.